Halo sahabat semua kembali lagi di channel Novidiana Yuk dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share Kita lanjutkan saja cerita Nika Gilad bab ke 10 dengan judul Jalan-Jalan Bareng Suami Selamat mendengarkan Ethan menatap kepergian Ralin Oke, kita pergi nonton Kata Ethan akhirnya Entah kenapa ia tidak suka melihat Ralin yang ngambek Di kamar Ralin membaca buku yang ia bawa tadi Tidak peduli dengan Ethan yang baru masuk dan langsung ke kamar mandi Tidak lama Ethan kembali dengan berganti kaos dan training tidur Ralin, oke Besok kita pergi nonton Sekarang ayo kita tidur, sudah tengah malam ini Kata Ethan sambil merampas buku yang dipengaruhi Ralin Ralin tersenyum dalam hatinya Aku belum selesai baca kata Ralin Sambil berusaha mengambil bukunya lagi Tidur Ralin, perintah Ethan Sambil meletakkan bukunya di bawah pantal untuk ia tidur Gak asik Gak asik Gruto Ralin kesal Dan ikut berbaring membelagangi Ethan Dasar setan Aku baca buku aja gak boleh Kesal Ralin Aku masih bisa dengar Ralin Dan kau tidur membelagangi suami itu dosa loh Kata Ethan dengan mata tertutup Banyak aturan Kata Ralin Dan membalikkan badannya menjadi terlentang Ethan tersenyum Ternyata Menurut juga istri kilatku ini Patin Ethan Pagi Ralin sudah rapi Ia turun ke bawah Tapi suasana rumah telah sepi Kita sarapan di luar saja ya Mak Jah setiap hari minggu libur Untuk pulang Tapi kali ini Mak minta cuti Karena cucunya akan menikah Kata Ethan Oh Oke Aku bisa masak Kata Ralin Nanti kesiangan Kita langsung pergi aja Ethan berjalan menuju garasi mobilnya Saat tiba di garasi mobil Ralin membelatkan matanya Melihat mobil mewah berjajar rapi Semua ini mobilmu? Tanya Ralin Ralin berjalan mengitari mobil-mobil mewah itu Tangannya tak berhenti untuk mengusap mobil mahal itu Ia Semua ini mobilku Dulu Kata Ethan Dulu? Emang Semua sekarang milik siapa? Tanya Ralin Dengan masih berjalan Melihat semua koleksi mobil mahal Ethan Milik kita Suara Ethan menghentikan Ralin Ralin diam Dan sedikit pengong Ini bukan mimpi Sekarang Ini semua juga milikmu Mau naik mobil apa? Kata Ethan Setelah melihat Ralin bongong Kenapa Dia selalu tahu sih isi hatiku? Patian Ralin Hei Mau naik mobil apa? Tanya Ethan Saat Ralin masih belum memberi jawaban Mobil itu Ralin menunjuk satu Mobil spot Berwarna putih Ethan berjalan Ke sebuah lemari Yang terletak di pojok Menempel seperti tembok Tidak ada yang menyangka Jika itu sebuah lemari Ayo naik Kata Ethan Naik kemana? Tanya Ralin sedekat pengong Ethan menatap Ralin Juga bingung Kalau aku suruh naik ke atasku Aku yakin Kamu akan menjeri tidak mau Kata Ethan Eh woy Kata Ralin sambil menutup dadanya Kan? Apa aku bilang? Ayo naik ke mobil Kata Ethan Ralin masuk ke dalam mobil Yang pintunya sudah dibukakan oleh Ethan Ethan membantu Ralin memakai sabuk pengangan Setelah siap Ethan menekan tombol Sehingga atap mobil terbuka Ethan mulai menjalankan mobilnya keluar garasi Atap terbuka Membuat rambut hitam gelombang Ralin bertebaran Menutupi wajahnya Sesekali Ethan melirik Ralin Yang sedang sibuk merapikan rambutnya Ethan bersyukur Tuhan mempertemukannya dengan gadis di sebelahnya Walaupun awalnya menolak Karena tidak saling kenal Tapi setelah seminggu ini Ethan merasa Ralin memang untuk dimilikinya Terima kasih Tuhan Kau pertemukanku dengan gadis sebaik dia Aku janji Aku akan menjaganya Dan akan berusaha mencintainya Hari ini Aku bisa merasakan Arti dari hidup Batin Ethan Kita akan mempermakan dulu Kata Ethan Oke Jawab Ralin singkat Ralin masih tidak menyangka Ia bisa merasakan Naik mobil yang mewah Dengan atap yang terbuka Bahkan dalam khayalan pun itu haram baginya Ralin menetap pria di sampingnya Yang fokus menyetir Ia tidak menyangka Akan menemukan harta karun Saat pria di sampingnya ini Mengajaknya menikah Ia pernah berkhayal Akan dinikahi pria kaya Yang baik hati Dan menerimanya apa adanya Dan semua itu Jadi kenyataan sekarang Ia tidak mengharapkan harta Tapi ia ingin perlindungan Dari seorang pria Yang selama ini Ia tidak punya Hari ini Ia menyadari Pria di sampingnya ini Adalah jawaban Dari setiap doa Dan setiap khayalannya dulu Sifatnya sangat baik Berbukti dari seminggu ini Pria ini memperlakukannya Meski terkadang sifat kampungannya muncul Tapi pria yang menjadi suaminya ini Selalu mengerti dirinya Jika aku mengatakan Aku mulai ada rasa Apa itu terlalu cepat Ya Mungkin ini terlalu awal Untuk rasa cinta Tapi Aku sudah merasa nyaman dengannya Apa aku sudah benar-benar mencintainya Batin Ralin Ayo Acaetan Yang sudah berada di luar mobil Tepatnya Di sampingnya Dengan pintu mobil terbuka Ralin tersentak kaget Dengan ajakan Ethan Alamun ya Samping gak tahu Kalau mobil sudah berhenti Kata Ethan Ralin hanya menggaruk keningnya Yang tidak katal Sambil cengengesan Iya maaf Kita sarapan dulu Di sini gak apa-apa kan Setelah itu baru kita nonton Kata Ethan Ralin mengangguk Terserah kamu Kata Ralin Ethan mengandeng Ralin Untuk masuk ke dalam resto Yang dekat dengan bangunan mall Ralin memandang tangan Yang digandeng Ethan Ia merasa seperti anak kecil Yang ibunya takut jika dirinya hilang Tapi dalam hatinya Ia sangat senang Kamu cari duduk dulu Aku akan memesan makanan Pinta Ethan Ralin mengangguk Dan mencari tempat duduk yang di dekat jendela Dan menunggu Ethan yang sedang memesan makanan Tidak lama Ethan datang Dengan membawa nampan Berisi menu sarapan mereka Ayo makan Ayo makan Ajaknya Sambil menuangkan teh hijau Untuk Ralin Ralin menata piring Di depannya Menu lengkap Pasti mahal Kenapa? Tanya Ethan Yang melihat Ralin Tak kunjung memakan Makanannya Gak suka sama menunya Mau aku ganti? Tanya Ethan Dengan cepat Ralin menggeleng Ini pasti mahal Aku tahu Tempat ini Gak ada yang murah Bisik Ralin Emang kenapa? Mahal Tapi makanannya enak Gak masalah Kata Ethan Makan disini Seperti uang makanku selama seminggu Bisik Ralin Ethan meletakkan sendok dan karbunya Dan memandang Ralin Kamu tidak usah khawatir Uang aku tidak akan habis Kalau kamu tiap hari Mau makan disini Kata Ethan Ralin memandang Ethan Sebenarnya Siapa sih kamu? Tanya Ralin Masih tanya siapa aku? Kerutu Ethan pelan Aku suami kamu Yang akan menampung kehidupanmu Sekarang Jangan lagi Berpikir soal harga Kalau kamu mau beli apapun Belilah Pake kartu yang aku kasih Jangan pernah berpikir lagi Tentang keuanganmu Sekarang Semua yang Tanggung aku Mengerti? Kata Ethan Ralin menganggu Dan rasanya Ia ingin sekali memeluk pria di depannya Dan mengucapkan terima kasih Telah mengubah hidupnya Nanti saja Kalau ingin memelukku Sekarang kita makan dulu Kata Ethan Ralin membelotkan matanya Ethan tersenyum Saat melihat keterkejutan di mata Ralin Sudah Ayo makan Kata Ethan Dia ini Selalu saja tahu Apa yang ingin aku lakukan Memang Dia punya ilmu batin kali ya Batin Ralin Ralin mulai makan Dan sesekali menatap Ethan Yang sedang menikmati makanannya Kamu yakin Akan nonton Kemarin Kamu kan dengan tegas menolak Kata Ralin Iya mau Daripada Kamu nanti ngambek Disini gak ada balon kota Kalau kamu ngambek Janda Ethan Ralin memunjungkan bibirnya Aku bukan anak kecil Yang disokok balon kota Kumam Ralin Terus Maunya apa Tanya Ethan Disokok dengan Cinta dan kasih sayang Kata Ralin Seada dengan ucapannya Ralin menutup mulutnya Berharap Ethan tidak mendengarnya Bersambung Terima kasih teman-teman Sudah mendengarkan Cerita Nika Gilatnya Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton